Oke, Prof Irwan, ini mungkin bisa dijelaskan dulu megatrust itu seperti apa dan apa dampaknya ini untuk Indonesia karena ada dua megatrust antara di Menpahwai dan di Selat Sunda. Iya, sebelumnya terima kasih sudah mengundang diskusi. Jadi, megatrust itu istilah atau definisi yang terdiri dari dua kata yaitu mega dan juga trusting. Jadi, artinya adalah potensi gempa yang mega yang artinya di atas 8 dan mekanismenya sesar naik atau trusting. Jadi, tidak semua gempa di lautan itu bisa disebut megatrust kalau tidak memenuhi dua kondisi tersebut. Jadi, harus di atas 8, terus gempanya, model gempanya itu naik ke atas gitu ya. Dan gempa yang naik ke atas itu ataupun trusting itu menghasilkan tsunami, bisa menghasilkan tsunami. Jadi, artinya megatrust itu seperti itu. Oke, apa yang membuat Kepala Pusat BMKG Daryon ini menyatakan bahwa megatrust di Mentawai dan Selat Sunda ini tinggal menunggu waktu nih. Apakah memang seperti itu? Kajiannya seperti apa nih kalau dari ITB sendiri? Iya. Jadi, biasanya untuk memahami adanya potensi gempa itu berdasarkan beberapa bukti pengamatan, beberapa bukti riset lah. Yang pertama, paling gampang itu melihat zaman dulu pernah terjadi enggak gempanya. Itu dulu yang dicari. Nah, kalau untuk Mentawai, itu bukti riset mengenai kejadian gempa zaman dahulu, misalnya tahun 1800-an itu pernah terjadi, itu jelas. Jadi, di Mentawai itu relatif lebih baik. Kalau di Selat Sunda, sebetulnya tidak selengkap di Mentawai. Jadi, bukti riset di Selat Sunda itu sebenarnya tidak selengkap di Mentawai. Jadi, yang pertama dari sejarah kegempaan dulu. Nah, yang kedua itu dari data pengamatan saat ini. Jadi, yang kedua itu, yang pertama, eh zaman dulu pernah kejadian enggak. Nah, terus yang kedua, dari kegempaan saat ini seperti apa polanya? Biasanya di daerah yang kemudian punya potensi gempa besar di masa depan, itu disuruh kegempaannya enggak terlalu banyak saat ini. Itu yang kedua. Nah, terus kemudian ada bukti yang ketiga, yaitu berdasarkan akumulasi regangan yang sedang terjadi. Nah, gimana sih kita bisa tahu ada akumulasi strain atau akumulasi stres di suatu wilayah gempa, itu bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan deformasi. Itu pengamatan geodetik, pengamatan GPS yang sekarang dikola oleh BIG, Badan Informasi Geospasial yang dikola oleh BRIN, itu bisa membantu. Kita untuk menjawab pertanyaan ketiga. Nah, terus kemudian dimentahui sekarang sedang apa, gitu. Untuk mentahui, ketiga kondisi tersebut terpenuhi, sebetulnya. Kondisi pertama, sejarahnya ada. Kondisi kedua, kegempaannya tidak terlalu banyak. Kondisi ketiga, akumulasinya sedang terjadi. Nah, untuk di saat sudah, sebetulnya yang diketahui sekarang itu baru kondisi kedua dan ketiga. Jadi, kegempaannya tidak banyak dan juga akumulasinya terjadi, tapi yang pertama itu sebetulnya bukti risetnya belum sekuat yang mentahui. Nah, dengan data tersebut, kemudian disimpulkan, kita tidak menyebut prediksi biasanya, kalau dalam bidang gempa bumi kita menyebutnya potensi, terdapat potensi yang besar untuk terjadi gempa di masa depan. Nah, terus bisa bertanya lagi, eh, masa depannya kapan, gitu ya? Terus, kapan gempanya, gitu? Nah, kalau harapannya kan tidak terjadi, ya? Jadi, harapan kita semua itu tidak terjadi. Tapi kan, kalau gempa itu, kita mengenal ada siklus gempa. Jadi, gempa yang pernah terjadi di masa lalu, itu pasti terjadi di masa depan. Nah, cuman masa depannya itu kapan? Sampai saat ini, riset modern, kita belum bisa menjawab hal tersebut. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya. Ya, gimana? Nah, Prof Irwan, ini kan, sepertinya selat Sunda ini dari data pengamatan masih kurang. Tapi, apakah pernah megatrust terjadi di selat Sunda sebelumnya? Ini meriak dari sejarahnya, ya? Ya, ya, ya. Apapun misalnya pernah, dan apakah bisa terjadi lagi? Ya, jadi untuk selat Sunda itu ada tiga kondisi, ya. Jadi, data pengamatan sekarang membuktikan yang tadi yang saya sampaikan, kedua dan ketiga, ya. Tapi, bukti sejarah yang pertama itu, sebetulnya untuk selat Sunda itu tidak selengkap untuk yang mentahwi. Tapi, secara umum, sebenarnya untuk yang di selatan Pulau Jawa, itu lumayan ada, ya. catatan sejarah di selatan Jawa. Tapi, sebetulnya untuk yang di bagian yang selat Sunda itu, ya, ya, sebagai penelitik gempa bumi, kita merasa, ya, kita harus bekerja lebih baik, lah, untuk mencari datanya. Nah, di antara dua megatrust ini, potensi paling besar yang mungkin terjadi? Megatrust di mana? Ya, kalau kita bicara potensi keduanya, ya sama-sama besar. Tapi, kalau dalam konteks data pengamatan yang paling lengkap, di Mentawai, itu data pengamatannya lebih baik, ya. Dan di Mentawai itu kenapa lebih baik? Itu karena faktor geografis juga, ya. Karena di Mentawai itu, kita menyebutnya ada four oak islands, yaitu ada puluh-puluh yang ada di bagian luar, di busur luar. Kan kalau di Mentawai itu ada kepulauan Mentawai itu. Ada si berut, ada pagai, gitu ya. Nah, itu kan dekat sekali dengan sumber gempa. Kalau di selat Sunda, itu yang di luar itu nggak ada lagi. Nggak ada puluh-puluh kecil di bagian luar, itu yang menyulitkan, menjawab pertanyaan. Betul, itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Sehingga memang tidak mudah untuk kemudian melakukan riset yang lebih detail di selat Sunda dibandingkan dengan Mentawai. Tetapi, menjawab pertanyaan yang tadi, yang kedua dan ketiga, terutama yang ketiga ya, akumulasi regangan, tegangan, stres, dan strain, itu sudah kami punya beberapa publikasi yang mendukung hal tersebut. Artinya, ketika misalnya gempa atau akumulasi regangan itu terus terjadi, di masa depan, akumulasi itu akan terus berkurang ya? Iya, jadi... Atau gempa-nya, akhirnya berkurang. Iya, jadi kalau saya sering menganalogikan bahwa akumulasi itu ibaratnya orang lagi nabung nih. Terus, kalau kita nabung, 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 terkumpul, nah gempa itu belanjaannya gitu. Jadi sekarang itu lagi nabung. Terus, ya pengen, ini udah nabung aja, terus nggak usah dikeluarin gitu ya. Jadi udah nabung aja terus, nggak usah dikeluarin. Atau dikeluarinnya kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau yang sudah terkumpul, hukum alamnya berdasarkan beberapa bukti penelitian, itu akan dilepaskan, tidak kita harapkan, tapi bisa lepas sebagai sebuah gempa bumi. Iya, karena begini ya, Prof. Sebelumnya kan pernah ada menyatakan bahwa magnitude megatrust di Selatunah itu bisa mencapai 8,9. Nah itu, masyarakat harus menyikapinya seperti apa, dan dengan magnitude sebesar itu, apa dampaknya untuk masyarakat? Mungkin ini yang mungkin juga ingin diketahui masyarakat gitu. Iya, jadi kalau menurut saya itu, menurut saya ada kalimat yang kurang dari pernyataan tersebut. Jadi yang kurangnya itu adalah magnitude maksimum. Jadi magnitude paling besar itu segitu gitu. Nah terus yang datang itu segitu belum, bisa jadi enggak. Bisa jadi yang datang itu cuma 8,1, 8,2. Nah tetapi magnitude maksimum di wilayah tersebut itu 8,9. Nah kita pengennya, yang datang enggak segitu dong, kita pengennya lebih rendah. Tetapi berdasarkan riset, dan ada caranya menghitung magnitude maksimum itu. Misalnya dari luasan area sumber gempa, kita asumsikan, kita bisa menghitung magnitude maksimum. Jadi bisa aja kejadian gempanya itu mungkin enggak sebesar itu. Ini sebagai ilustrasi ya, kami tuh pernah riset di Utara Lombok. Utara Lombok itu magnitude maksimumnya itu 7,4. Tapi Alhamdulillah yang terjadi itu kan kalau memperhatikan gempa Lombok 2018 ya, itu ada 6,1, terus kemudian 6,0, terus 6,2, terus ada 7 gitu. Jadi ternyata gabungan beberapa magnitude yang di atas 6 gitu. Jadi ada yang tidak lengkap dari kalimat tadi, yaitu magnitude maksimum. Magnitude maksimum 8,9 bisa. 8,9. Jadi masyarakat jangan bayangin, wah sekali kejadian pasti 8,9. dan ya mungkin, tapi harapan kita enggak begitu gitu ya. Kita sih berharap mudah-mudahan tidak lepas sebagai magnitude maksimum. Nah ini kan juga sampai sekarang, terutama di Selat Senda, tidak terjadi tabungan-tabungan tadi. Masih, masih nabung, masih nabung. Iya, masih nabung. Yang tidak terjadi kan belanjanya. Jadi kalau saya, ini mah analogi saya aja ya sebagai, ya saya itu sebagai akumulasi itu nabung. Nah lepas itu gempa bumi. Tapi ini istilah saya aja lah, biar masyarakat mudah untuk memahaminya lah. Nah apa yang harus dilakukan pemerintah, terutama untuk agar masyarakat juga awas, agar masyarakat juga siap-siap, siaga, kalau-kalau memang nanti terjadi megatrust. Iya, jadi saya itu meyakini bahwa gempa itu bukan bencana ya. Gempa itu bukan bencana. Ya gempa itu adalah proses alami yang memang harus terjadi ya. Memang hukum alamnya begitu gitu ya. Kita tinggal di pertemuan antara lemeng tektonik aktif, orang sering menyebutnya sebagai kawasan cincin api gitu ya. Ya pasti kita punya dua hal. Hal yang pertama kita punya tanah yang subur, itu Alhamdulillah harus kita syukuri. Kaya dengan tanah subur, kaya dengan mineral-mineral yang bermanfaat untuk kehidupan, kaya dengan migas, tapi kita pun punya potensi bencana. Jadi, jadi itu harus mindset kita tuh bahwa ya gempa itu bukan bencana. Nah, lantas bencananya apa gitu ya. Ya bencana itu adalah kerusakan infrastruktur, itu bencananya bangunan, robo, itu bencana biasanya saya sering menemukan tipikal yang robo itu sekolah, itu banyak banget yang rusak ya. Kemudian kapasitas kesehatan, itu itu bencananya. Nah, yang perlu kita lakukan memastikan kalaupun ada gempa, tidak jadi bencana. Kalau ada gempa, itu tidak jadi bencana. Karena gempanya sih ya terjadi ya, itu kan masih kemalam tadi yang disampaikan. Tapi, gimana kalau gempa terus nggak jadi bencana? Mungkin kita sering melihat di beberapa negara ada gempa mengitiru tujuh, eh bangunan nggak rusak. gitu ya. Tapi, kalau di kita mengitiru tujuh, itu bangunan banyak banget yang rusak. Misalnya gempa Cianjur kan. Berarti, buat negara yang tadi saya sebutin, tujuh itu bukan bencana. Tapi, kalau kita lima pun sudah jadi bencana. Nah, berarti sekarang kalau pertanyaannya bagaimana caranya memastikan pada saat goncangan gempa terjadi, infrastruktur kita tidak rusak. Langkahnya apa yang pertama kali dilakukan? Kalau pengalaman saya bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pengambil kebijakan, yang pertama kali dilakukan adalah meningkatkan literasi. Itu dulu. Jadi, ya, makanya saya di tengah kesibukan pun diajak mobil seperti ini, mau. Karena saya yakin ini adalah bagian dari literasi. Jadi, meningkatkan literasi masyarakat. Termasuk literasi pemerintah ya. itu pun harus sama-sama kita improve lah ya. Nah, itu dulu literasi itu kita tingkatkan. Lewat dialog publik seperti ini, mengetahui dengan lebih baik gitu. Jadikan potensi bencana itu bagian dari cara kita pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan kita. Kalau perlu, mungkin kita perbaiki cara kita memasukkan informasi kebencanaan di kurikulum pendidikan. Itu mendasar banget. Nah, dari situ maka semua keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat dan pemerintah berdasarkan pengetahuan mereka akan bencana. Khususnya gempa bumi. Misalnya perencanaan wilayah, bagaimana kita mengatur tata ruang kita, kawasan mana yang boleh dibangun, kawasan mana yang kalau dibangun harus dengan catatan tertentu, bagaimana daerah yang kawasan lindung, perkuatan bangunan, standar bangunan, building codes kita, infrastruktur kita, itu yang bisa kita lakukan. Dan dalam skala komunitas, masyarakat pun bisa bekerja sama dengan sesama masyarakat. Jadi misalnya sama-sama membuat sistem peringatan ini berbasis komunitas untuk bahaya tsunami, pakai kentungan, pakai apa, itu tuh penting sekali karena membangun awareness. Kita berharap bencananya tidak terjadi tapi awareness-nya terbangun. Begitu awareness-nya terbangun, maka kita akan tangguh menghadapi bencana. Jadi kemudian masyarakat kita menjadi masyarakat yang tangguh. Itu mungkin beberapa kata kunci yang bisa kita lakukan. Profirwan, untuk alat-alat deteksi gempa sendiri di Indonesia apakah sudah cukup lengkap atau ada juga yang bilang bahwa sulit untuk memprediksi gempa bagaimana agar kita tetap aware dan masyarakat tetap merasa aman karena pemerintah sudah punya early warning sistem yang bagus. Satu hal yang bahwa kalau kami peneliti menghindari penggunaan istilah prediksi. Jadi kita tidak hindari karena takut mispersepsi jadi khawatir ada orang yang berpersepsi bahwa kita sudah tahu bahwa di waktu tertentu di tempat tertentu akan terjadi gempa dengan mangit uduh tertentu. Itu sains modern itu belum bisa. Kita tidak menyebutnya dengan prediksi kita menyebutnya dengan potensi terjadinya gempa bumi. Nah kemudian terkait dengan pertanyaan apakah alat instrumentasi kita sudah baik kalau sebagai peneliti itu tidak pernah merasa cukup ya. Wah ini kurang tambah lagi gitu. Ya tapi lumayan lah kalau menurut saya kita jauh improve dibandingkan beberapa lima tahun terakhir. Jadi menurut saya jaringan kita jauh lebih baik. Tidak dalam skala negara Jepang yang rapat sekali tidak. Tapi oke lah menurut saya jaringan pengamatan kita sudah jauh lebih baik. Nah kemudian mengenai sistem peringatan ini gempa. Jadi sistem peringatan dini gempa itu memberikan peringatan mengenai goncangan gempa. Gempanya sudah kejadian. Goncangannya belum kita rasakan. Jadi sistem peringatan dini gempa itu cocok pada saat gempanya jauh gitu. Kenapa kalau jauh bisa? Karena misalnya ini mohon maaf misalnya di mana ya di Garut Selatan gitu ya gempanya udah terjadi nih. Jaraknya Garut Selatan ke Bandung kan 300 kiluan gitu. Jadi kemudian orang sistem disana bisa ngasih tahu eh kita gempa nih gelombang gempanya lagi jalan nih dari Garut Selatan ke Kota Bandung gitu. Hati-hati gitu ya. Itu bisa tapi kalau sumber gempanya dekat seperti modelnya Sesar Lembang Sesar Cimandiri itu tidak terlalu efektif untuk wilayah yang dekat dengan sumber gempa. Jadi demikian. Jadi sistem peringatan ini gempa itu penting apalagi sekarang kita sudah punya infrastruktur modern seperti kereta api cepat itu kan jangan sampai nanti terpengaruh oleh guncangan gempa kemudian kita juga itu akan bermanfaat bagi misalnya fasilitas kesehatan rumah sakit dokter yang sedang mengoperasi bisa terhindar dari adanya guncangan gempa itu ya risetnya sedang berjalan saya pun terlibat dalam riset tersebut ya mudah-mudahan lah kita akan lebih baik untuk bisa memiliki sistem peringatan ini gempa tetapi itu bukan segalanya jadi sistem peringatan ini gempa itu bukan segalanya jadi harus ada prasyarat dasar dulu prasyarat dasarnya itu adalah awareness kepedulian kita jadi jangan ah udahlah masyarakat mas hantar aja nunggu peringatan ini gempa jadi enggak begitu jadi knowledge kita harus kita tingkatkan dulu awarenessnya baru jadi kan kata kunci dari sistem peringatan ini gempa itu selain instrumentasi ya itu adalah understanding memahami adanya potensi risiko bencana jadi kata kunci awal itu harus knowledge kita bersama dulu gitu ya kita tingkatkan makanya saya selalu mendukung upaya-upaya peningkatan literasi terakhir nih Prof itu kan banyak ini bicara potensi bencana lagi terutama gempa nah itu kan banyak katanya megatrust akan terdampak sampai ke wilayah tertentu nah itu sudah ada potensi-potensi ke arah itu enggak berapa ratus kilometer jadi tadi ya jadi saya itu mendorong juga rekan-rekan teman-teman kita itu menyebutkan bahwa potensi itu potensi paling dituduh maksimum gitu ya jadi paling gede yang kita bayangkan itu paling gede yang kita bayangkan nah harapannya enggak segede itu kan nah kemudian daerah mana yang terkena itu tuh bisa kita modelkan sebenarnya jadi kita bisa modelkan kalau maksimum itu daerahnya mana aja kalau delapan itu mana aja dan saya yakin itu sudah ada tapi kami pun membuat membuat skenario tapi saya tuh khawatir kalau skenario itu disampaikan ke publik itu bisa misinterpretasi kenapa? karena itu skenario maksimum dan itu komunitasnya riset jadi jadi itu komunitasnya itu riset dan preparedness jadi perlu cerita panjang kemudian untuk masuk penjelasan ke komunitas bukan itu yang diperlukan oleh masyarakat itu yang saya khawatir oke artinya memang informasi ini mungkin untuk tidak untuk konsumsi masyarakat luas begitu ya ya sebetulnya bisa jadi tapi bisa untuk masyarakat tapi memang harus direduksi menjadi kalimat yang lebih lebih secara publik itu bisa memahami gitu ya karena karena begini ya riset itu kan perlu diterjemahkan saya termasuk meyakini bahwa riset itu tidak boleh hanya untuk para peneliti atau diam-diam gak bilang-bilang gak begitu juga tetapi perlu diterjemahkan ke dalam bahasa publik dan itu kan seringkali periset itu gak lugas gitu ngomongnya ya kan yang maksudnya kadang-kadang kita wah tak-tak gitu dan itu malah jadi bikin bingung tambahan makanya perlu ada yang penerjemah ke dalam bahasa yang dimengerti dan sehingga kolaborasi antara periset dengan media itu menjadi penting karena kemudian menerjemahkan produk riset ke dalam bahasa yang difahami oleh publik menurut saya kalau di beberapa negara itu pun itu satu keahlian sendiri ya namanya memang ada orang-orang yang kemudian bisa mentransformasi produk riset menjadi informasi publik itu tugasnya jurnalis jurnalisnya belum ada orang-orang yang mungkin bisa membahasakan ada sih beberapa saya ketemu ada beberapa ketemu teman-teman jurnalis Mas Ahmad Arief dari Kompas banyak masyarakat yang belum tergambar itu katanya besar jadi katanya-katanya khawatir ini hanya menjadi apa istilahnya iya sebenarnya saya pun tahu tapi terus kemudian kalau saya nyampaikan begitu aja kayaknya bahasa komunikasi saya komunikasi saya nggak tepat ini saya khawatir kemudian malah kontraproduktif sehingga memang ayulah bareng-bareng gitu ya dengan media kita sampaikan kita lakukan edukasi publik sehingga kemudian ataupun mungkin dengan BPBD gitu ya yang lebih memahami masyarakat jadi jangan sampai kan kita tujuannya meningkatkan pemahaman tapi malah jadi membuat kepanikan itu kan bukan itu ya tujuan kita ya oke terima kasih siap siap salami-sami maksimum 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 terima kasih prof.irwan meilano salami-sami maka walaikumsalam 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 selamat menikmati